Ini Kilang kan? Nah ini Kilang, ini kita ada satu barunya coffee center Oke Kita masuk tengok dulu, bagaimana lebih banyak kalau kamu masuk dalam Kilang Boleh So sekarang ini kami mau masuk di Kilang dulu Jadi siapun tidak tahu bagaimana itu Kilang Ini adalah pertama kali dalam hidup saya masuk Kilang kopi Iya kak? Iya Tidak pernah datang? Tidak pernah masuk Kilang kopi? Tidak pernah masuk Kilang kopi Oke Kilang orang pernah masuk Oke So ini Kilang yang saya maksudkan ini adalah Kilang kopi di Tenom Pak Coy Pak Coy Iya Pak Coy di Tenom So jangan kasih lah mak, jom mana? Di sini kah? Kita tengok apa yang ada di dalam Coffee center, kita ada satu package baru Oke Karena kita buat ini coffee center untuk package baru kita lah Gimana kita akan bawa kelawat itu Tidak ada dia punya package lah Misalkan kalau orang tempatan kita charge jadi Rp. 38 Dan orang luar negara kita charge jadi Rp. 50 Dari mana dia akan kita akan bawa dia melawat daripada dalam kopi Sampai ke Kilang kopi dan selepas itu kita bawa balik sini Kita akan ajar dia macam mana goreng kopi Dia sendiri yang buat Dia sendiri yang ajar Ini yang lepas itu kita bawa dia banco kopi Reling kopi Iya Ini yang kamu lihat disini banyak jenis yang kita keluarkan lah Dia ini diantara produk-produk yang kita ada lah Dan jenis kopi yang kita gunakan biasanya jenis Robesta lah Robesta And then ini salah satu contoh dia kopi O lah Memang ngeluk kopi O, kopi hitam And then yang ini Pio Coffee Pio Coffee maksudnya Pio Coffee Ya Pio, ya 100% kopi Ini kopi O lah Dan kita ada juga yang buat daripada instant kopi lah macam ini lah Dia terus ada banyak jenis lah Yang mau mungkin lebih cepat, lebih ringkas Guna instant kopi lah Jadi bila kita banco, dia terus larut Sekarang ini tomatik berada disini Luar kilang kopi Di luar pun baru kalau kita hidup begini Nampak sudah itu rasa itu kopi itu Yang punya wangihan kan Kita masuk di bahagian goreng Iya, bahagian goreng Di sini tempat dia pilih lah Oh ini apa nih? Ini kita panggilnya mesin panggak Mesin panggak? Nah, ini pemanggak Selepas diorang pilih disana Diorang akan panggang itu kopi di sini? Nah, dia sudah panggang, dia sudah masak Kalau untuk Pio, kita terus sejukkan Jadi dalam penyujukan Nah, and then kalau yang kopi O Yang kopi hitam tuh, yang bisa kita minum tuh Oke, dia sudah panggang di sini Bila dia sudah masak, kita goreng lagi satu kali Itu enak kuali besar Kalau nampak di belakang tuh kuali besar Oleh yang Pio Coffee dijual Jadi ini boleh dibantu saudara? Mereka mau bisa? Tapi dia Pio lah Ini Pio? Ya, Pio Coffee Ini aneh sakat atau kepe, kastabak Ini lah di pihak kopi Wow Yang saya pegang sekarang ini adalah Pio Nanti kita ingin betul-betul kalau jangan bukan? Nah, dia ini masakan banget Oke Ini bagian packaging Dan di packaging kita ada dua Saya panggil manual, satu bagian automatic Yang manualnya seperti kamu lihat sekarang Dia menggunakan tangan untuk membungkus topi Untuk menimpan, membungkus lah And then yang satu di belakang kamu tuh ada di seat automatic lah Kita masukkan serbuk, dia sendiri timbang Dia sendiri masukkan nafis sebek Terus dia keluar dalam plastik Terus tinggal keluar yang macam ini? Macam ini Nah, baru kita peksi pungkus tadi besar Itu yang auto Oke, sekarang ini automatic berada di sini Hilang kopi Pacoy Dan di belakang saya ini Hilang sedang proses membungkus Pembungkusan produk Hilang kopi Pacoy So Di sini saya puas hidup kopi Nah, wangi lagi Oke, sekarang ini saya berada di sini Store kopi yang sudah dipackaging untuk diantar ke supermarket Seperti mungkin Export mungkin Export mungkin So Nah, tengok Nah, ini kita bikin kolam Tapi kita bisa taruh ikan yang banyak nyamuk kan Jadi kita taruh ikan Jadi ini sebagai seringan untuk kita lakukan Kita lihat-lihat Yang kamu lihat sekarang ini Ini jenis laibrika lah Dan ini buah dia paling besar diantara tiga jenis yang kami tanam di sini Ada arabica, ada laibrika, ada robesta So Yang di sini ini Inilah pokok kopi Pokokopi Jenis laibrika ini Jenis laibrika Buah dia besar begini Daun dia begini Dan ini kopi dia rasa lebih kepada masam dan pahit Masam dan pahit? Nah, pahit Dan dia tidak sesuai untuk kita bikin kopi utama lah Dia hanya untuk putih campuran lah Kita pukul pokok seterusnya Ini jenis robesta Robesta? Robesta Kamu boleh terus tengok dari sini sebelah Ini jenis arabica Tapi kita tengok saja lah Ini arabica Tapi sepatutnya dia punya buah dikira di umur dua paling besar Tapi sebab dia sesuai tanam di kawasan kita Jadi buah dia kecil sama dengan robesta Oh sepatutnya dia besar kah? Dia besar sikit daripada robesta Dia numur dua Yang tadi itu paling besar Ini numur dua Ini boleh makan mentah-mentah kan ya? Dia dia masak begini kita makan Dia ada rasa-rasa manis di dalam Oh iya boleh makan kah? Boleh Boleh yang merah Oke Saya pastime lah Saya ambil yang merah Di sini So Ini biji kopi Yang talan Oh di luar dia ada manis kan? Nah dia ada cherry Satu cherry Yang kita pakai kopi Cherry rasa dia manis-manis sikit Tapi biji ini mana nih? Di dalam Oh Dia ada lima lapisan Sebenarnya ini kopi ada lima lapisan Yang menemukan murah Mungkin orang semua tidak tahu Sebab bukan penanam kopi kan? Oke Menemukan murah sekarang ini kopi begini Ini dia satu biji begini Dalam dia ada lima lapisan Semua ini dalam keseluruhan Dia ada lima lapisan Yang pertama ini kita panggil dia kulit luar Ataupun skin Ataupun puff Oke Selapas itu kita takkan bini keluar Dia ada satu lendir yang tadi dia bilang manis-manis Itu kita pakai dia muslej Dia lendak Cecair lah Selapas di dalam itu ada satu lagi kita panggil dia parchment Kulit kedua Oke Yang keempat kita panggil dia silver skin Dia kulit ketiga Paling nipis Kalau kita tengok begini kita tanda nampak Tapi kalau kita sudah goreng Kita baru nampak macam kulit kacang Oke Dan terakhir di dalam yang penting lah Kopi-kopi lah Begitu Yang paling dalam lah Ini rosak kan tidak apa-apa cantik Terus ini baru petik tadi Kenapa tidak pahit lah Ya itulah Orang heran Bila kita makan begini dia memang manis Bila kita gigit yang bijinya pun dia tidak pahit Dia macam kalat-kalat saja Tapi Kenapa di kopi digoreng Nah dia sudah goreng Kita proses dia memang akan pahit Oh dia akan Itu metik akan pahit Akan pahit Rupa-rupanya Rupa-rupanya Ini kopi kalau Mentah Mentah Dia tidak pahit Selepas digoreng Baru dia pahit Ya Oh bacam tuh Dia tidak pahit makan, makan terima kasih kepada pemilik food code ini Yun Lee baru karena telah sponsor kami makanan yang begitu banyak sekali sampai kami tidak boleh habis, jadi kepada mereka di luar sana please, tolong datang sini dan tolong subscribe ini, ini, ini yang dapat kamu try mana? oh, baik ada snow, macam snow selesipnya, orang main pokoknya lokasi, maka tinggal ini sebut kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata terima kasih hari siang tahun 2020 mari di situ selamat lagi dengan pelancaran pahaguan daerah Teno saya rasa tahun depan kita kena buat ini kempen kebersihan di sekolah-sekolah saya akan cuba buat untuk kempen kebersihan ini sampai tengah selamat menikmati atas back in selamat menikmati terima kasih terima kasih